Beberapa kebutuhan sembako di pasaran kian merangkak naik. Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah kabupaten melalui diskoperindak menggelar operasi pasar sembako murah. Hal ini dilakukan karena Tanjab Barat termasuk kategori inflasi daerah. Operasi pasar sembako murah dipusatkan di terminal kota Kuala Tungkal. Operasi pasar sembako murah ini pun menjadi incaran bagi masyarakat Kuala Tungkal. Hal ini dapat terlihat dari silih bergantinya masyarakat yang membeli kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Sebab dalam operasi pasar murah sembako ini, difokuskan menjual bahan pokok seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam, beras medium, minyak goreng, gula dan tepung terigu. Adanya operasi pasar sembako murah ini disambut baik oleh warga Kuala Tungkal. Diungkapkan oleh Yanti, menurutnya operasi pasar murah ini membantu di tengah harga bahan pokok yang saat ini tengah merangkak naik. Yanti berharap kegiatan operasi pasar sembako murah dapat digelar setiap minggunya, karena hal seperti ini yang diharapkan masyarakat di tengah harga sembako yang kian merangkak naik. Terima kasih. Sementara itu, Kepala Diskopi Rindak Tanjap Barat Syafriwan mengatakan, kegiatan operasi pasar sembako murah ini selain digelar oleh pemerintah kabupaten, pihaknya juga menggandeng bulog cabang Kuala Tungkal, terkhusus barang pokok yang tidak dapat di cover oleh pemerintah kabupaten. Dijelaskan Syafriwan, kegiatan operasi pasar sembako murah ini dipastikan akan terlaksana minimal seminggu satu kali, dengan harapan dapat membantu meringankan beban masyarakat. Kita bawa ada 6 minggu menit, pertama ada beras, kemudian 3 ayur, kemudian 3 mandir, kemudian cabang merah, bawang merah, sampai angin telur. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.